Potongan tubuh berserakan, ini 6 fakta pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Peristiwa bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 7 Desember 2022 pagi. Warga pun sontak merasa panik, sementara identitas pelaku belum diketahui, karena polisi masih menyelidiki kasus tersebut hingga kini. Namun terkait pelaku bom bunuh diri di MAPOLSEK Astana Anyar tersebut, ada beberapa informasi yang suara.com peroleh dan bisa diketahui melalui fakta-faktanya berikut ini. Tewas di tempat Insiden bom bunuh diri itu terjadi sekitar pukul 8 lewat 20 WIB, tepat saat anggota Polsek Astana Anyar sedang melaksanakan apel pagi. Tiba-tiba ada seorang pria yang menerobos barisan dan mengacungkan senjata tajam. Seketika anggota yang sedang apel itu menghindar. Pasca kejadian, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, kemudian mengatakan jika pelaku bom bunuh diri tewas di tempat. Terduga pelaku bom bunuh diri meninggal, kata Brigjen Ahmad kepada wartawan, Rabu 7 Desember 2022. Membuat polisi terluka Tiga anggota Polsek Astana Anyar terluka akibat peristiwa bom bunuh diri yang terjadi pagi tadi itu. Ketiganya langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk menerima perawatan medis. Korban tiga polisi luka Sekarang lagi dibawa ke RS di Bandung, kata Kapol Restabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipanyu kepada wartawan, Rabu 7 Desember 2022. Motor yang digunakan Beredar informasi bahwa motor yang digunakan pelaku bom bunuh diri itu berjenis bebek berwarna biru. Motor tersebut ditinggalkan di sekitar Polsek Astana Anyar. Namun kepemilikannya ini masih sebatas dugaan. Tinggalkan pesan soal KUHP. Di motor yang diduga milik pelaku tersebut, sebuah kertas menutupi plat nomor bagian depan. Di kertas itu tertulis pesan terkait KUHP. Namun, mengenai informasi ini polisi juga belum memberikan keterangan. Ada pun rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana atau RKUHP resmi disahkan oleh DPR pada selasa 6 Desember 2022 kemarin. Pengesahan dilakukan dalam sidang paripurna masa persidangan 2 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Membuat jalan sekitar Polsek ditutup. Akibat ledakan bom tersebut, sebagian ruas jalan Astana Anyar, Kota Bandung ditutup sementara. Tepatnya mulai dari Simpang Terusan Paris Koja hingga Astana Anyar. Penutupan jalan ini dilakukan dengan menggunakan garis polisi beserta water barrier. Personal BRIMOB bersenjata lengkap juga menjaga ketat sepanjang area tersebut. Potongan tubuhnya berserakan. Tempat kejadian perkara pun sudah dipasangi garis polisi. Akibat ledakan tersebut, pintu gerbang dan lokasi apel pagi Polsek Astana Anyar hancur. Namun kerusakan itu hanya di bagian luar, tidak sampai ke dalam. Sementara itu beredar informasi di media sosial bahwa terdapat potongan tubuh manusia di Mapolsek Astana Anyar yang diduga bagian dari tubuh pelaku. Namun polisi belum memberikan konfirmasi lebih lanjut karena masih di tahap penyelidikan. Kepala bagian Bantuan Operasi Densus 88, Anti-Terror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar, membenarkan pihaknya hingga kini masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Ia juga meminta masyarakat untuk tenang. Penyidik Densus 88 sudah di lokasi Polsek Astana Anyar, Bandung untuk melakukan investigasi pengumpulan keterangan dan olah TKP. Membutuhkan waktu serta untuk memastikan serpihan-serpihan material yang ditemukan, kata Aswin. Mohon waktu dan tetap tenang. Sekali lagi Densus 88 sedang bekerja cepat mendalami peristiwa ini. Keterangan resmi nanti akan disampaikan. Sambungnya. Terima kasih telah menonton!